Banyaknya masyarakat ekonomi kelas menengah hingga PNS yang membeli LPG bersubsidi membuat pemerintah menerbitkan kebijakan penjualan LPG 3 kg dihususkan bagi masyarakat pemegang kartu keluarga sejahtera. Kebijakan pemerintah pusat terkait penjualan LPG 3 kg dikhususkan bagi masyarakat pengguna kartu keluarga sejahtera juga dipertegas dengan keluarnya surat edaran Gubernur Bali. Dalam surat edarannya, Gubernur mengimbau agar kalangan PNS, pelaku usaha selain usaha mikro dan seluruh masyarakat Bali yang masuk pada kategori mampu dan tidak mengantongi surat keterangan tidak mampu agar menggunakan gas non-subsidi alias tidak menggunakan gas ukuran 3 kg tersebut. Sementara itu, marketing brand manager Pertamina wilayah Bali dan NTB menyatakan pembatasan penjualan gas LPG bersubsidi dikarenakan subsidi LPG tersebut terus membengkak dan membebani anggaran negara. Sebelum aturan tersebut diberlakukan, pihak Pertamina juga akan menggencarkan sosialisasi pada masyarakat. Ditambahkan, pihak Pertamina juga telah menyediakan alternatif produk berupa gas LPG ukuran menengah yakni 5,5 kg dengan harga Rp65.000 pertabungnya. Nah, tentunya yang perlu dilakukan oleh Pertamina, yang pertama kita lakukan adalah menyediakan alternatif produk. Apalagi ketika kita tidak bisa, produknya apa dong mengantinya? Nah, saat ini kita sosialisasikan, kita punya LPG Pertamina 5,5 kg. Juga ada yang berhasil menurut. Kemudian yang kedua, kami juga tentunya akan terus berupaya menambah outlet LPG non-PSO ini. Terbitnya edaran ini juga telah disikapi sejumlah agen LPG di Kabupaten Kelunggung. Sejumlah agen mengaku akan mengikuti aturan yang diberlakukan dari pemerintah. Kami akan mengupayakan dengan sekuat kami di para agen di seluruh Bali agar ketersediaan tabung 5,5 kg tersedia di seluruh outlet pangkalan dan seluruh toko modern-toko modern di seluruh Bali sudah tersedia. Dan kami menjamin bahwasannya tersedia untuk masyarakat Bali tabung brand gas 5,5 kg. Budi Krista, Kompas Dewata